Kebakaran lahan kembali melanda Kabupaten Sambas. Kali ini lokasi kebakaran terjadi di perbukitan Sepuk Tanjung atau lokasi Luwing dan Perkuburan Tionghoa, Desa Sebedang, Kecamatan Sebawi, Sabtu 8 Agustus kemarin. Para petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan memadamkan api karena sumber air yang cukup jauh dari lokasi kebakaran. Peristiwa kebakaran ini baru diketahui sekitar pukul 12 siang. Petugas pemadam kebakaran Bakti Mulia Tebas dan Badan Pemadam Kebakaran Kota Sambas bahu-membahu memadamkan api yang nyaris menghabiskan kawasan perbukitan tersebut. Sekretaris Badan Pemadam Kebakaran Kecamatan Sambas, Jakob Pujada mengaku para petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan memadamkan api karena sumber air yang ada di Danau Sebedang sekitar 2 km dari lokasi kebakaran lahan. Anggota DPRD Kabupaten Sambas ini meminta kepada pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah antisipasi dan penanggulangan. Tidak hanya sekedar memberikan himbawan karena titik api DPRD Kabupaten Sambas diperkirakan akan semakin banyak. Untuk pemerintah dalam hal ini, Pemadam Kebakaran Kecamatan Sambas dengan aktor Rabu Pati dan juga sekedar untuk segera mengambil langkah-langkah antisipasi dan juga langkah-langkah penanggulangan bersama untuk kita mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan lahan ini yang kita perkirakan dalam waktu dekat ini mungkin akan semakin banyak. Sebelumnya, peristiwa kebakaran lahan juga sempat terjadi di beberapa wilayah di antaranya di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas dan Desa Berlimang Kecamatan Tulukeraman. Indra Nova, CSMTV mengabarkan.